Selain kasus ilegal, nah ini ada sidang kasus dana piktif nih lor. Sidang kasus dana piktif desa Olak Besar, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, atas terdakwa Muhammad Atik, mantan kades Olak Besar, menjalani persidangan secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan dua orang saksi ahli di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Bagaimana kelanjutannya? Kita pantau, di pantauan. Bang Jek! Muhammad Atik, mantan kades Olak Besar, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa pada 22 Juni 2022. Sebagai jaksa penuntut umum yakni Sakti, menghadirkan dua orang saksi ahli, yakni Arief Budiman, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batanghari, dan Halimah, Auditor Inspektorat Daerah Batanghari di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam keterangan saksi Arief Budiman bahwa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Dalam BUMDES, Kepala Desa menjabat sebagai penasihat, sedangkan pelaksana operasional BUMDES dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Ahli menguatkan bentuk dakwaan dan dakwaan tentang umum. Jadi keterangan ahli tadi mendukung untuk pemerintahan kami bahwa benar ada perugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pemerintah dakwa. Kalau pengembalian waktu itu sudah diakui oleh pihak auditor, karena sebelum kami meminta PKKN, orang auditor telah melakukan audit terlebih dahulu. Dan hasil auditnya, nilai kerugiannya itu 150 juta rupiah untuk si terdakwa Muhammad Ati. Sebelumnya perkara tersebut berawal ketika BUMDES Napujaya, desa olak besar menerima penyertaan modal sebesar 262 juta rupiah. Akan tetapi Muhammad Ati menggunakan modal tersebut untuk kepentingan pribadi, yakni usaha pengiriman atau DO buah sawit dengan menyetor keuangan rutin tiap bulan. Dari hasil audit inspektorat daerah menyebutkan, penggunaan uang BUMDES Napujaya tidak sesuai peruntukannya, sehingga merugikan keuangan negara sekitar 150 juta rupiah. Sejak kasus tersebut terungkap, sampai kini terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan pendagak hukum. Mulai dari pemeriksaan di kejaksaan, pelimpuhan perkas perkara ke pengadilan hingga di persidangan, sehingga perkaranya disidangkan secara in absentia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!